Hai selamat pagi teman-teman pagi ini kita akan lanjut ke kebun lagi dan kalian berkomentar di bawah untuk saya membeli tripod Alhamdulillah saya dikasih sama Bang Wirta tripod dulunya Bang Wirta memang pakai tripod handphone tapi sekarang Bang Wirtanya sudah ada kamera jadi tripodnya Bang Wirtanya nggak kepake dan dia kasih ke saya Oke teman-teman hari ini kita ke kebun membawa banyak sekali ini bodiga teman-teman dan kegiatan kita hari ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan di lahan pertanian dan selamat bertemu lagi di lahan pertanian sekarang saya sudah sampai di lahan pertanian dan saya bersama dengan keluarga itu dia ibunya ikut Aidil sama Nailah Nah itu perkenalkan ibu Oda itu dan kegiatan kita hari ini adalah kita ingin melihat tempat kita untuk membangun pondok Hai dan juga kalau sempat nanti akan kita terbas ikuti terus kegiatan saya di kebun jangan lupa di subscribe like share komen di kolom komentar jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Oke langsung saja kita melihat gimana kita nanti akan membangun pondok Oke teman-teman jadi disinilah rencananya kita akan membangun pondok dan saya ingin meminta saran dari kalian tepat di belakang saya masih ada sedikit hutan di sana rencananya kalau kalian setuju hutan itu akan saya lestarikan di tengah-tengah perkebunan saya ini Mari kita lihat seperti apa hutannya inilah penampakan hutannya teman-teman itu dan rencananya hutan ini akan saya lestarikan teman-teman jika kalian setuju Hai itu teman-teman hutannya ini tepat berada di samping pondok kita nanti ini teman-teman jadi apabila kalian setuju tuliskan komentar kalian di bawah jadi kalau hutan ini masih kita lestarikan teman-teman maka para burung-burung itu masih ada tempat tinggal teman-teman Hai sebab di sini teman-teman hutannya enggak terlalu banyak lagi dan teman-teman oke teman-teman hanya itu kegiatan kita di lahan pertanian ini dikarenakan hari sudah siang maka saya memutuskan untuk menyelesaikan kegiatan saya di tempat bangwirta dikarenakan kemarin di tempatnya bangwirta baloknya sudah pada rapuh maka kegiatan saya yang pertama untuk mengerjakan pekerjaannya bangwirta kunil-kunil saya mencari balok kayu ini teman-teman balok kayu ini teman-teman gunanya untuk menutup lubang speed tank bangwirta nanti akan kita bawa bersama bang jeki menggunakan sepeda motor ya itu saja selamat berjumpa di tempat bangwirta oke inilah teman-teman balok kayunya dibawa oleh bang jeki oke langsung saja kita berangkat selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tempatnya bangwirta kunil-kunil dan kegiatan kita hari ini adalah kita memasang balok kayu ini ke lubang itu teman-teman oke kita kerjakan kegiatan menutup lubang speed tank teman-teman selamat menikmati 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 kepentingan selamat menikmati oke teman teman selamat menikmati selamat menikmati tapi ini belum selesai teman-teman karena belum ada kolsetnya teman-teman jadi saya bikin seperti ini dulu teman-teman nanti kalau ada semen pasir sama kolsetnya kita lanjut lagi untuk pemasangan kolsetnya oke itu saja video dari saya jangan lupa di subscribe like, share tuliskan pesan di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya